Intro Rahge Ijong ini, para netizen jangan nanggap bahwa ini adalah rekayasa dan dibuat-buat. Ini benar kejadian dan mereka akan cerai. Mereka akan cerai, cuman posisinya adalah pengen cerai baik-baik. Saya juga tidak mau menjadi kisro, saya tidak mau di kemudian hari dianggap cucu-cucu saya, anak Jonathan adalah opung atau nenek yang sok tahu, yang ikut campur tangan keluarga mama papanya, saya tidak mau. Jadi untuk para wartawan, saya bukannya tidak mau wawancara, tapi memang saya menghindar karena tidak mau, karena takut menyakiti hati fonakan dan cucu-cucu saya di kemudian hari gitu loh. Nah kalau masalah perceraian, saya yakin saya bicara dengan Ijong, mereka pasti bercerai, tapi nunggu waktu yang supaya enak lah, sama-sama enak, dealnya oke gitu loh. Akhirnya dengan hasil keputusan check-up di sana, aku ada batu ginjal yang alhamdulillah sih katanya ya besar tidak, kecil juga enggak, tapi menurut dokter sana terapinya aku tidak boleh menahan pipis dan hanya minum air 3 liter sehari. Insya Allah 6 bulan tuh bisa keluar dengan sendirinya. Biasanya kata dia begitu, nanti aku harus balik lagi ke sana untuk check-up selama 6 bulan. Aku enggak tahu karena aku enggak ngalamin sakit, enggak ngalamin apa-apa yang kulusan itu gitu. Jadi kalau enggak check-up mungkin enggak ketahuan ya, karena check-up ke sana kan lebih ke autoimun sama alerginya aku kan, sama hormon. Karena aku udah 4 tahun pakai spiral, nah spiralku ini ada hormonnya, jadi mungkin ada orang yang cocok, ada yang tidak. Nah aku selama ini cocok-cocok aja, tapi aku 4 tahun tuh enggak datang bulan. Gitu, jadi gimana sih rasanya datang, enggak datang bulan selama 4 tahun, cuma 2 kali selama 4 bulan aku datang bulan tuh waktu itu tahun lalu sama kemarin, pas aku di Turki, apa pulang dari Turki. Gitu, jadi aku happy banget gitu ya. Makanya terus disuruh copot, dan karena kan spiralku waktunya 5 tahun. Karena kalau aku minum pil KB, itu Arsya tuh produk pil KB, minum cuma 1 hari atau 2 hari aku enggak minum telat. Jadi tetap, karena subur banget kan, makanya cuma subur tapi kegugurannya 3 kali gitu, karena ya itu ada pengantaran. Oke, sekarang coba cek timeline IG-nya BCL secara runut sejak dia ke Bali. Di awal dia unggah foto atau video bersenang-senang di Bali, yang tentu disaksikan oleh followersnya. Namun pas tiba saat kepulangannya ke Jakarta, dia dengan bangga mengumumkan ke 18 juta followersnya, bahwa dirinya kena COVID. Meski tanpa dilimut media pun, orang-orang yang follow IG BCL pasti otomatis mikir BCL kena COVID-nya di Bali. Bukan di bulan atau di kutuk utaya, tidak pernah mengeluarkan statement bahwa saya terpapar COVID-19 dikarenakan sehabis liburan dari Bali. Saya pergi ke Bali dari tanggal 29 Mei sampai 2 Juni 2021. Saya sudah beraktifitas dan bekerja di Jakarta dengan menjalankan progres yang ada, dan sudah tes PCR tanggal 12 Juni 2021 dan dinyatakan negatif. Beberapa dan saya dinyatakan positif tanggal 13 Juni 2021. Setelah berinteraksi dengan saya di tanggal 10 Juni, saya tes PCR kembali tanggal 14 Juni dan dinyatakan positif. Pohon klarifikasi informasi terlebih dulu dengan bijak sebelum mengeluarkan statement. Yang jadi pertanyaan besar, kenapa BCL mengumumkan ke publik kalau dia kena COVID? Dia cukup bodohkan? Jika pengumumannya ke 18 juta followersnya bisa beresiko terhadap perencanaan dibukanya para wisata Bali di Juli 2021 ini. Terima kasih telah menonton! Dia kan kenal aku dari aku sama mantan aku beliau gitu ya, sama bang Haji gitu. Jadi dia udah tahulah karakter aku, dia udah tahu semua cerita kehidupan aku, baik gurupnya gitu. Sampai ada gosip apapun, dia tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Dia tahu banget dan dia selalu orang yang mau support aku di dunia entertain gitu. Karena aku kan orangnya, aduh bang aku gak mau deh, maksudnya nyanyi lagi udah deh capek gitu. Karena aku lebih senangnya ke bisnis gitu kan. Dia yang selalu bilang, enggak deh, terus-terus gitu kan. Nah dia yang selalu support aku. Terus kalau misalnya ada orang yang fitnah aku atau apa gitu, dia orang yang paling nge-back up aku. Dan dia paling ada di paling terdepan gitu. Bang Haji kan, dia yang mengetahui kehidupan aku gitu. Dia mengetahui perjalanan semuanya gitu. Jadi selalu dia kasih saya support, selalu dia mau meminta saya agar melakukan ini, 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 dan jaga ini, ini, ini. Bang Audi tuh pengen banget saya menyanyikan lagu Bang Haji. Dia pengen banget. Sampai dia tuh sempat kita perjalanan dari rumah saya menuju ke studio. Itu, banyak hal lah gitu. Dia cerita sama saya gitu. Saya mengatakan, kasih saya waktu, kasih saya waktu, kasih saya waktu. Saya bilang gitu kan. Ayolah, dia kan suka panggil saya. Ayo bubos, bubos, dia panggil saya. Ayo bubos katanya. Semangat, semangat. Saya ini support, saya aturkan semua jadwal kamu. Dia mau gitu kan. Saya bercanda balik kan. Dia kalau bercanda sama saya kan, saya suka bercanda sama dia kan, saya suka nyolet dia gitu. Udah gampang, udah gak usah dipikirin. Buat pemirsa, buat teman-teman, dan buat seluruh stasiun TV yang mengenal Bang Odi, dan juga yang pernah kerjasama dengan Bang Odi, dan juga buat keluarga Bang Odi. Misalnya Bang Odi punya kesalahan atau Bang Odi punya menyakitkan, saya pribadi mewakilkan semuanya, minta maaf, tolong dimaafkan, semua kesalahan Bang Odi yang tidak berkenan, siapapun yang perjalanan kerjasama, siapapun yang merasa ada masalah dengan Bang Odi, tolong dimaafkan, biar kuburnya dilapangkan, dan beliau diterima risih, ya Allah, amin, 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 ya Allah. Semoga kita nantinya, bisa mendoakan Bang Odi juga, dan kirim al-fatih aku. Rumah aku kan gede, terus kan aku mau pindah, memang ada masalah, karena bukan ada masalah, suamiku kan tiba-tiba di PHK, jadi kan setengah dari omset keluarga, itu kan kepotong, dimana lifestyle kita tadinya udah lumayan, lumayan banyak pengeluarannya, rumahnya gede, berarti kan listriknya juga gede, semuanya gede, mobilnya juga ada dua, jadi tiba-tiba omset suami kan berkurang, jadi kan tinggal setengah, jadi kan yang bayaran rumah gak ada, jadi kita pindah aja downgrade, turun-turun derajat dikit lah, maksudnya turun, yaudah, tapi gara-gara itu, justru aku diselamatkan oleh Tuhan, keluar dari rumah itu, rumah gede itu, ternyata rumah gede itu gak hoki, jadi aku pindah ke rumah yang lebih kecil, justru sekarang lebih, ya itu makna yang aku temukan, itu malah lebih cerdas ya, misalnya kita, kayak kita ngurusin barang-barang yang mahal-mahal, beli sofa berapa juta berapa, tapi waktu kita gak bisa bayar mobil, atau kita dalam masalah, si benda-benda mahal itu juga gak bisa, bantuin kita, gak bantuin kita dalam penderitaan kita, justru kita yang ngerawat dia, ya jadi mulai sekarang, aku lebih, apa, lebih cermat lah gitu, kalau misalnya meja ya, gak perlu berapa juta-juta gitu, yang cukup aja gitu, makanya kan sampai jual codet kan, karena kita butuh uang saat itu, tapi bukan dibilang bangkrut juga enggak, makanya kan jawaban aku di TV agak, iya enggak, iya enggak, itu maksudnya emang sengaja, bukannya bikin settingan, cuma, apa namanya, karena dibilang gak ada, dibilang lagi ada masalah uang, ya bener, tapi bukan masalah kita gak bisa makan, cuma maksudnya karena perubahan lifestyle yang tadinya mahal, agak mahal, nah sekarang mesti pindah ke setengah aja biasa gitu, jadi siap gak, bahkan waktu kemarin, berapa bulan lalu, aku hampir pindah ke kampung loh, pindah ke, maksudnya ke pedalaman banget, jauh dari BSD, itu kan rumahnya nyewa, rumah disitu cuma 500 ribu, aku hampir kesana, aku sampai bilang ke temen aku, yang datang tadi tuh, ini, aku mau pindah nih ke kampung, aku mau jual cafe aja, cafe kecil-kecilan, jual roti bakar apa, tapi ternyata, aku udah siap diproses sama Tuhan, aku santai aja sih, mau taruh dimana aja, bisa aja aku hidup gitu, aku bisa jualan warung atau apa, tapi pas, justru aku malah ketika kita berserah, malahan, Tuhan kasih jalan-jalan ya, tiba-tiba ya dari jual codet itu kan, sofa aku laku segala macem laku, terus gara-gara codet juga, eh sofa laku, akhirnya aku gak jadi pindah ke ujung berung, akhirnya aku kan tetap di BSD, gara dari uang codet, mau sederhana, tapi ini sesuatu yang malah bisa menikmati, kalau seperti ini, kalau tahun lalu kita banyak banget orang yang diundang, tapi kayak ngapa-ngapan jadinya, gak bisa ngobrol, gak bisa apa, tapi I mean like kayak, the meaning of happy birthday and kasih sayang kita, buat anak kita itu aku rasa gak bisa dibayar dengan miliaran, dengan apapun, tapi kalau kita benar-benar mencintai anak kita, anak kita juga bisa rasain, kalau orang tuanya sayang sama kita, bukan cuma sayang dibayar pakai uang aja, tapi pokoknya hari ini Lala seneng banget, aku seneng banget ya Lala ya, seneng banget ya Lala, dapet kado, bisa bagi-bagi goodie bag, terus dikasih Tuhan hotel yang bagus, pokoknya dikasih Tuhan semuanya, bersyukur. Berapa bulan lalu, aku hampir pindah ke kampung loh, pindah ke, maksudnya ke pedalaman banget, jauh dari BSD, itu kan rumahnya nyewa, rumah disitu cuma 500 ribu, aku hampir kesana, aku sampe bilang ke temen aku, yang dateng tadi tuh, ini, aku mau pindah nih ke kampung, aku mau jual cafe aja, cafe kecil-kecilan, jual roti bakar apa, tapi ternyata, aku udah siap diproses sama Tuhan, aku santai aja sih, mau taro dimana aja, bisa aja aku hidup gitu, aku bisa jualan warung atau apa, tapi pas, justru aku malah ketika kita berserah, malahan, Tuhan kasih jalan-jalan ya, tiba-tiba ya dari jual codet itu kan, sofa aku laku segala macem, laku terus gara-gara codet juga, eh sofa laku, akhirnya aku gak jadi pindah ke ujung berung, akhirnya aku kan tetap di BSD, jadi sebelum rumah sekarang ini, rumahnya tuh rumah burung, alias tuh lumayan kecil banget kak, jadi masuk pintu atas dah kasur, tapi layak-layak banget gitu, karena kan di Serpong, di Serpong kan bagus-bagus, tapi kecil banget gitu, jadi ruang tamu di atas tempat tidur gitu, tapi itu kita cuma dua minggu, jadi orang-orang pada bingung gitu, barang kita semuanya dari rumah gede banget ke situ, habis itu baru dua minggu kita tidur di situ, terus gara-gara cobek kan aku diundang ke TV-TV, jadi aku akhirnya punya uang, berapa puluh juta, akhirnya aku bayar rumah sewa yang di sini, yang sekarang aku tinggal itu, udah 6 bulan ke depan aku udah bayar gitu, sekarang di Gading Serpong lagi, justru sekarang, setelah di Gading Serpong, justru sekarang bisnisnya, les nyanyi aku jalan gitu, omsetnya banyak, terus ada makeup juga banyak, terus ada jual baju juga, terus catering juga, pisang goreng juga, terus bisnis yang lain, pokoknya bisnis aku banyak deh mbak gitu, jadi jalan semua bisnisnya, endorse jalan, pokoknya, tapi sekali lagi, kerjaan kita tuh gak bisa diandelin, kadang bisa turun, bisa naik, tapi selama kita punya harapan, ya sedih sih mbak, sedih banget, karena gini kan, kan misalnya kita kan udah terlanjur rumahnya gede, mobilnya dua gitu, jadi kebutuhan hidupnya tuh kan banyak gitu, terus kita, suamiku tiba-tiba PH kan, jadi kan kalau aku kan yang beliin makanan, beliin apa, jadi suamiku tuh, gaji suamiku tuh, setengah dari kebutuhan kita, gaji aku setengah deh, jadi kita ngepas, emang kita berdua, baru cukup semuanya, tapi gara-gara suami aku, setengah omset kita gak ada, berarti kan kita harus turun derajat, rumahnya gak bisa segede gitu, tapi kalau dibilang bangkrut, bukan bangkrut sih, itu karena lifestyle-nya lagi tinggi, terus disuruh rendah gitu, jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya,